Hai teman-teman selamat datang lagi di Jalan Bareng Podcast hari ini di episode yang ke-39 Terima kasih buat teman-teman yang sampai sejauh ini sudah mengikuti podcast ini baik di Youtube maupun di Spotify Buat teman-teman yang baru bergabung perkenalkan aku Sepri biasanya sih bersama Bobi ya Tapi hari ini akan ada dua tamu nanti aku akan perkenalkan Buat teman-teman yang sudah sering mendengarkan atau baru mungkin bisa consider untuk di subscribe Kalau suka boleh di like boleh juga di dislike dan share kalau merasa terberkati dengan podcast ini Oke sekarang akan ada dua tamu nah kalau teman-teman sudah mengikuti dari sebelum-sebelumnya Pernah juga mengundang dua orang ini secara virtual waktu itu tapi belum jalan pakai video Jadi mungkin belum kelihatan mukanya ya ada Bora dan Cynthia Yeay nanti teman-teman ya edit ya Oke baiklah nah mungkin Bora sama Cynthia meskipun aku sudah sebutin nama bisa memperkenalkan diri dulu Nama usia dan kesibukannya sekarang ngapain mulai dari Bora dulu Padahal saya sudah mundur kira-kira Cynthia Halo teman-teman semuanya nama saya Bora Kalau nama panjang gak usah disebut Saya usianya 24 tahun tepat minggu kemarin Tanggal 14 November yeay happy birthday to me Untuk kesibukannya sekarang lagi WFH Terus ditambah juga beberapa kegiatan menjelang akhir tahun yang harus selalu disiapkan Itu paling yang bisa aku sampaikan Oke berikutnya yang pakai baju merah Halo semuanya nama aku Cynthia Kesibukan aku saat ini sedang studi di perguruan tinggi Tapi online masih online Oke Cynthia juga baru ulang tahun minggu lalu sama kayak Bora Eh beda sehari Ya oke anyway Kenapa kami berdua bisa eh bertiga bisa dempet-dempetan Karena serumah ya guys tinggalnya gitu Jadi gak harus jaga jarak apalagi pakai masker ya Oke baiklah Hari ini kita akan ngobrolin seputar single atau jomblo Jombloan jomblo wati gitu dengan kontenman gitu Jadi gimana supaya single meski statusnya single Tapi tetap konten gitu di dalam Tuhan Nah berhubung aku sudah tidak single Nah jadi ada baiknya sepertinya mengundang lara sumber yang masih single Dengan segala pengalamannya masing-masing Nah baiklah Udah dikasih ya cue cardnya yang tadi udah tau dong Langsung dijawab aja Pertanyaan nomor satu Jawabannya adalah Nah yang pertama mungkin bisa dikasih dulu introduksi Udah berapa lama single Mungkin kita pakai per definisi dari umur 17 kali ya Ya mungkin ada sih yang udah pacaran dari SMA Tapi kita pakai Eh SMA kan 17 tahun SMP sorry Dari SMP misalnya Tapi kita pakai patokan 17 tahun Nah kalau Sintia berarti udah berapa lama? Kalau aku 3 tahun Kak 3 tahun Berarti dari 17 tahun gak pacaran? Oh iya oke Ya gak apa-apa Aku gak ngejajah Oke terima kasih Sintia Dari Bora Aku 7 tahun Dari 17 tahun Sampai Kenapa ketawa Bu? Ibu ketawa lucu atau terharu? Lucu aja gitu Oh lucu ya Lama juga gitu Iya oke oke Berarti ini narasumber kita legit guys Jadi singlenya udah teruji ya Gitu oke Nah baiklah Kan aku gak tau ya karena aku udah lama banget gak single Wiss gitu ya Bukan maksudnya Mungkin tantangan di jaman aku waktu aku single gitu Beda dengan tantangannya Bora sama Sintia Dan juga teman-teman yang lain yang mendengar dan sepantaran sama Bora sama Sintia gitu Nanti mungkin beda juga sama jaman Emoti gitu misalnya Emoti tuh adikku yang paling kecil ya Waktu Jadi intinya Tiap generasi tuh kan beda-beda tantangannya Nah Kalau menurut Bora sama Sintia sendiri Tantangan yang dirasakan sama single di jaman ini tuh apa sih di usia kalian masing-masingnya Karena kan beda ya konteksnya Kalau Sintia kan kuliah Kalau Bora kan udah kerja gitu Berarti Bora dulu apa? Kira-kira Bora? Kalau misalnya untuk kayak kegayatan hidup sehari-hari Terus misalnya ya menjalani aktivitas sehari-hari Kayaknya gak ada tantangan terlalu spesifik atau terlalu besar lah Karena memang kan udah biasa sendiri juga ngapa-ngapain Soalnya kan ada beberapa yang aku tahu teman-teman yang aku kenal Sebenarnya kenal dari pantauan media sosial sih Ketika jomblo itu yang paling kerasa adalah Gak ada yang terjemput misalnya Gak ada yang nanyain Sudah makan atau belum Kayak gitu-gitu kan Ya walaupun ya Gak ada Again gak ada penilaian apapun ya terhadap itu Cuman kalau aku secara pribadi gak ada untuk hal-hal kayak gitu sih tantangannya Yang paling berat kerasa tantangannya tanggepan orang sih Kadang-kadang itu yang Kadang-kadang gak dikenal juga sih orang ini datang tiba-tiba Ya udah tahu kan ceritanya Gimana tanggapan apa maksudnya? Orang lain Misalnya kayak ini kapan kok gak ada temannya Kayak gitu-gitu Paling yang awalnya sih bisa ditanggepin santai Tapi lama-lama risih juga sih Kadang-kadang malah mengundang emosi Jadi ya itu tantangan yang aku rasa cukup berat Apalagi kan udah 24 tahun Sekarang terus udah kerja juga Ibarat kata mungkin banyak orang yang memikir berpikir Kalau ya aku tuh udah settle lah Ibarat kata udah waktunya deh gitu cari jodoh lah gitu Padahal kan ya sebenarnya gak masalah juga gitu Kalau emang belum ada gitu kan Kayak gitu sih paling tantangan terberatnya Dari tanggapan orang berarti gitu ya Oke baiklah Tapi kayaknya itu mah dari seluruh lapisan generasi ada ya Tapi kayaknya kalau tanggapan orang di usia Sintia belum ditanyain gak sih? Mungkin boleh kita korek Sintia nih di usianya Sintia Tantangannya apa kira-kira? Kalau dari aku sama sih gak ada Karena lingkungan di sekitarku juga kan gak terlalu yang gimana ya Gak terlalu nuntut gitu Gak terlalu nanya secara spesifik gitu Kayak tadi kayak kabora kapan gitu Punya temen pasangan gitu Pasangan diri kapan Karena lingkungannya sendiri pun gak yang apa ya Gak yang banyak sama kayak gitu gitu Gak apa ya Bukan ranahnya disitu gitu Jadi gak ada tantangan khusus sih Tapi kalau menurut Sintia yang sejauh pantauan dari media sosial gitu Kira-kira apa sih yang dirasain oleh single-single di usia kamu gitu Misalnya temen-temenmu yang kamu lihat gitu Mungkin kayak apa ya Kalau misalnya istilah anak muda ubu keubuannya Apa tuh? Ubu tuh kayak Romantis Romantis gitu Kayak mesra gitu Mungkin ya itu dilihat ya Wah romantis gitu ya Kalau udah punya pacar Enak Ada yang antar jemput kan tadi kabora bilang Ada yang main kabarnya Keubuannya gitu Jadi Catat mungkin Mungkin pandangannya anak-anak muda yang sepantar sama aku Gak bisa ngerasain keuan itu gitu Karena kan gak ada temennya gitu Jadi itu sih kalau kata aku Boleh kalau aku boleh tambahin Kalau di usia aku juga mungkin Orientasi gender udah mulai ditanyain ya Kayak Atau gak kayak tujuannya apakah Akan selalu sendiri Atau misalnya mungkin ya Apa tertariknya sama yang gimana gitu Udah mulai dipertanyakan Sama itu sih kadang-kadang suka jadi didiskreditkan Ah ini mah kerja terus gitu Gak mau membentuk keluarga apa segala macam Itu juga ya tetap sih tanggapan orang ya Jatuhnya ya Tapi kalau misalnya ini balik lagi kebora ya Kan kalau usianya Cynthia mungkin Sepantaran dia belum banyak yang nikah lah Kalau aku bisa bilang ya Kalau sebora kan aku tahu teman-teman kamu Inner circle udah banyak yang nikah Itu gimana Maksudnya di dalam internal batini ya gitu Apakah ada kayak pergulatan-pergulatan Atau balik lagi kayak itu Ada tanggapan orang lagi yang akhirnya mencetuskan Atau gimana gitu Kalau misalnya circle terdekat kan memang beberapa teman udah nikah Bahkan udah punya anak Cuman pada dasarnya memang kami Circle aku ya Circle yang paling dekat gitu Terbentuk ya dengan lingkungan yang ya santai aja sih gitu Jadi ketika ngumpul di pernikahan teman juga Ya nanya sih Tapi nanyanya juga paling sebatas bercanda Jadi kalau konflik batin internal saya pribadi gitu ya Untuk melihat Atau jadi envy Aduh postingan Instagram teman udah Dari satu jadi dua jadi tiga jadi empat Tapi Balik lagi sih lebih ke jadi seru-seru aja Dan Justru ketika ketemu sama teman-teman yang udah pada nikah Tapi ketemunya cuman ya kita teman-teman dekat doang Hasanah pembicaranya jauh lebih banyak sih Dan aku yang single pun jauh lebih merasa Oh kayaknya ini jadi apa ya Waktu untuk mempersiapkan diri Melihat dari kejadian teman-temanku Karena memang Kalau misalnya Dilihat nikah muda Atau nikah di usia seperti aku kan Ya gak mudah ya Secara ekonomi Pasti harus banyak yang dipastikan Kemudian kesiapan mental Menjadi seorang istri Apalagi yang udah jadi ibu gitu Jadi Konflik batin paling Yang berat banget Yang sampai kayak Ah depresim harus nikah Hari Sabtu Enggak Cuman kalau misalnya jadi Pembelajaran Dari mereka Cerita-cerita mereka Iya banget sih Oke Nah Tadi kan itu kita ngomongin soal Tantangan Yang mana di generasinya Cynthia Sintia sama di Bora Juga beda gitu ya Nah Kalau menurut kalian gitu Apa sih pandangan Teman-teman seusia kalian gitu Tentang single ini gitu Gimana cara mereka melihat Cara orang-orang sekarang ini Di jaman ini Apalagi Maksudnya partikuler Kita bisa menyoroti Jaman sosial media gitu ya Jaman yang kayak gini Membuat perspektif Tentang single gitu Gimana apa sih Kira-kira Apa yang orang pandang Apa yang orang lihat gitu Atau apa yang Orang-orang yang Dalam terakhir Yang masih jomblo gitu Lihat tentang status mereka gitu Kalau di usia aku Dan beberapa orang teman Yang aku lihat Again dari media sosial Itu sih Ada dua ya Klasifikasinya Yang pertama Menganggap bahwa single itu Loneliness Jadi kayak sendiri Ya Gak laku Bahkan cenderung ya Jadi Akhirnya mereka membuat Beberapa proyek Yang tujuannya Untuk menarik perhatian Lawan jenis Itu Maksudnya Gak tahu ya Apakah ini secara umum Berlaku atau enggak Tapi beberapa orang teman Yang aku lihat Jatuhnya jadi seperti itu Entah misalnya Mereka meningkatkan Status sosial Dengan misalnya ya Pake barang-barang branded Misalnya Atau Jadi rajin perawatan Ditanya kenapa Iya soalnya Gue ngerasa Beberapa tahun ini Kayak gak Ada nyantol gitu Jadi kayak Kesendirian Gak laku Jadi merendahkan Diri sendiri gitu Karena aku Seperti ini kondisinya Jadi aku single Sama yang kedua Ada juga sih Beberapa orang teman Yang menganggap Single itu Kesempatan untuk Mencapai puncak karir Setinggi-tingginya Menjadi diri Seutuhnya Seolah-olah Menganggap ketika Gak single lagi Itu udah ada yang Ngekang gitu Karena beberapa juga kan Kita bisa lihat Kayaknya gak harus Di contoh aku Tapi mungkin contoh Sintia tuh Contoh teman-teman yang lain Juga kayaknya banyak Teredar Beredar gitu Kalau ketika punya pacar Itu entah kenapa Jadi kayak terkekang Gak bisa ngapa-ngapain Gitu Entah kegiatannya Jadi dibatasi Atau bahkan ada Aku pernah diceritakan Oleh temanku Kenapa gak nikah Maksudnya belum Kepikiran untuk Punya pasangan Bahkan pacar Itu ya karena Kalau udah punya pacar Ntar oh gak bisa kesini Gak bisa kesana Gak bisa bebas Ngapa-ngapain gitu Itu sih palingnya Kalau yang aku tanggapi ya Tentang pemahaman Orang sekitar aku Atau yang aku kenal Baik dekat Ataupun tidak dekat Tentang kesendirian Gitu sih Kalau Cynthia Ada yang menutamain gak Kalau aku mungkin dari Anak-anak muda Kalian anak-anak muda Mungkin Mikirnya Waktu dimana Bisa membahagiakan diri Sebanyak mungkin Gitu Karena Nanti kalau misalnya Udah punya pacar Kebahagiaan dia tuh Kadang jadi tanggung jawab kita Gitu kan Pemikirannya Jadi Kita terbatasi gitu Untuk menyenangkan diri sendiri Sama Waktu dimana kita Untuk mencari teman Sebanyak-banyaknya Dan kadang itu Aku mikirnya Ngelihat gitu Dari teman-temanku Justru itu jadi Toksik gitu Jadi Apa ya Tempat Bukannya kita malah Membina diri kita Gitu Oh ternyata Dengan pertemanan ini Kita jadi bisa Jadi pribadi yang lebih baik lagi Tapi justru Dengan teman Dengan mempunyai teman yang banyak Kita jadi Salah gitu Langkahnya Dan Itu sih yang menurut aku Aku lihat dari teman-teman aku Gitu Rata-rata kalau lihat di Sosial media Oke oke Jadi intinya Sebenarnya Kita bukannya mau bilang bahwa Single tuh salah gitu ya Atau single tuh adalah sebuah aib Gitu bukannya Cuman Kadang-kadang Cara kita melihat status ini Yang kurang tepat gitu kan Either yang tadi Menganggap bahwa Harusnya tuh kalau pacaran lah Jadi lebih happy Atau lebih full gitu kan Akhirnya yang tadi Melakukan hal-hal yang kayak Bora sebut tadi Mengejar ABC gitu Supaya Bisa Cepat dapat pacar Misalnya atau Kalau di konteks aku Misalnya kalau seusia aku Ada yang belum menikah gitu Kadang-kadang Apa Enggak gue harus kaya dulu Harus punya mobil Harus punya rumah Baru bisa menikah Misalnya kayak gitu Jadi Menganggap bahwa Dengan menikah Punya pacar Akan lebih happy gitu Dibandingkan dengan status yang Saat ini gitu kan Dan di sisi yang lain Yang menurut aku Ini sebenarnya satu kartu Tapi kayak dua sisi gitu Di sisi yang lain Ada yang Bebaskan gitu Maksudnya di masa single ini Kayak Puas-puasin Puas-puasin gitu Karena Ini yang kebalikannya Nanti tuh kalau udah Menikah Kesannya jadi kurang happy gitu kan Jadi Maksudnya Kebahagiaanmu terbagi Jadi Yang tadi Cynthia bilang ya Ke orang lain Jadi kebahagiaan orang lain Itu jadi tanggung jawab kita gitu Berarti kan kalau misalnya kita bisa simpulkan Sebenarnya Cara pandang yang kayak gitu tuh Sebetulnya membuat kita Menyingkapkan bahwa Kita lagi gak meletakkan Kebahagiaan kita tuh Di dalam satu sumber yang Satu sumber yang solid gitu kan Karena kalau misalnya Karena kalau misalnya Secara logika Kalau misalnya sumber kebahagiaannya itu Udah pakem Udah di atas batu gitu ya Udah Udah rooted Udah berakar Mestinya apapun statusnya Entah single atau marriage Atau lagi courtship Atau lagi pacaran gitu Single nya berapa tahun Atau kayak menikahnya berapa tahun Kalau menikah pun ada lagi tuh Nanti punya anak Atau belum punya anak gitu ya Apapun statusnya pada momen itu Tidak lagi menjadi penentu kebahagiaan kan Karena sumber kebahagiaannya itu Yang udah tepat gitu Sumber kebahagiaannya ya adalah Kita percaya adalah Kristus sendiri gitu kan Makanya di dalam kitab kan Sebenarnya banyak ya Ayat-ayat yang nyebutin Tentang Misalnya di Masmur lah Kayak Tuhan lah sumber kegembiraanku Berbahagia lah orang yang Allah Adalah bagiannya misalnya Kalau di kitab Injil Contohnya ada di Matius 13 tuh Ayat 44 sampai 46 Yang perumpamaan tentang Mutiara yang terpendam gitu Ketika si orang ini Si pedagang ini Menemukan mutiara Ada di sebuah ladang Dia kan menjual Semua miliknya gitu kan Untuk si dapetin tanah ini Yang akhirnya mendapatkan Mutiara yang sangat berharga ini gitu Nah sebenarnya Ketika kita single Kita juga bisa loh melihat Bisa banget Kalau kita di dalam Kristus ya Kita bisa melihat Kristus tuh sebagai Harta kita yang Harta kita yang paling berharga gitu Sehingga Apapun status Dan bagaimanapun Orang melihat kita tuh Jadi kayak Nggak matter sama sekali Karena Yang paling berharga Udah kita miliki gitu kan Cuman kan masalahnya Sulit gitu Maksudnya Memiliki pandangan ini tuh Kan nggak gampang kan Betul Bisa bilang gitu Maksudnya Bisa Ketika orang nanya Saya kapan punya pacar Nggak nggak Alah adalah bagian kukan Itu Kayak gimana yang Itu bukan hal yang Gampang untuk Dicapai status seperti itu Maksudnya Tingkatan Kedewasaan rohani Seperti itu gitu Kalau kalian sendiri Itu gimana gitu Sejauh ini Maksudnya apa yang Udah kalian lakukan Apa yang kalian rasakan Di dalam hubungan Pribadi dengan Tuhan Yang membuat Masa single kalian tuh Tidak Maksudnya begini Membuat kalian tidak Merasa Dan tanda petik Terganggu dengan Status single Dan merasa puas Di dalam Allah gitu Apa yang udah dilakukan Sejauh ini Atau apa harapan Atau Kebenaran firman Tuhan Yang jadi pegangannya Kalian selama ini Itu gimana gitu Kayaknya bukan cuman Ke orang Bukan cuman ke orang lain ya Kadang-kadang ke kita sendiri juga Sulit gitu Untuk menetapkan Pemahaman seperti itu Kalau aku karena memang Udah cukup lama ya Single gitu Sempet di awal-awal Termin single itu Ngerasa Kapan gitu Itu kan masa dimana Berarti kalau awal-awal itu Masa dimana belum ada Yang pada nikah nih teman-teman Terus Ya masih pacaran lah Terus kalau ngeliat di media sosial Wah pada Lagi nonton bareng kayak Kapan gitu kan Ya sama Belum firm gitu Sumber kebahagiaannya tuh Belum Masih berdasarkan pada orang lain Masih berdasarkan pada kondisi Bisa dibilang mungkin Around Dua-tiga tahun inilah Baru ngerasa Enggak sih Kayaknya gak harus Ada orang lain juga Kayaknya bisa tetap Be happy Karena kan Udah ada Tuhan juga gitu Maksudnya Ya memang Bukan berarti udah ada Dengan Tuhan Lepas Semua masalah Enggak cuman kan Ngerasa full aja gitu Kalau Percaya Udah punya Tuhan gitu Nah terus Kalau pertanyaannya apa nih Yang dilakukan Untuk mengisi Masa-masa single Supaya merasa Tereksplore Dirinya gitu Ya kalau aku Pertama kerja Habis itu Kalau misalnya Ya kerja kan Kayaknya udah jadi primary ya Kewajiban juga ya By the way Mungkin Hal-hal lain Yang bisa aku lakukan Yang aku lakukan Untuk memaksimalkan diri Selama masa single Adalah Melakukan beberapa pelayanan Gitu Di gereja Tapi masih Ya belum secara Besar Masih di gereja Sama ya Karena memang punya hobi ya Ya nyanyi gitu Jadi ya Ah yaudah nyanyi aja Kalau bisa setiap seminggu sekali Post di Instagram Ya ngerasa Bukan menyibukkan diri Cuman ngerasa Apa ya Ayo lakukan sesuatu Yang bisa bikin Kita tuh tidak Merasa Tidak tereksplore Merasa diri kita tuh Rendah Kayak gitu Karena Tuhan tuh udah ngasih Banyak hal gitu Di hidup kita Tapi kenapa Hal-hal yang besar ini Gak dimanfaatkan Untuk bikin kita Lebih baik Karena Aku pernah ikut Sebuah webinar gitu kan Di Youtube Ya jadi Si webinar ini Menjelaskan caranya Mempersiapkan diri Ketika single gitu Dan salah satu cara Yang paling aku Kasih garis bawah Adalah Ya kalau misalnya Sedang single Ya persiapkan diri Semaksimal mungkin gitu Persiapkan diri Semaksimal mungkin Dengan cara apa Ya mencari kerajaan Allah Mencari kebenaran firmannya Sekaligus juga Melakukan apa yang Yang masih bisa kita lakukan Yang akan terus kita lakukan gitu Karena nanti Kita gak pernah tahu Kapan Tuhan Kasih jawabannya Atau kapan Tuhan Kasih pasangan hidupnya Siapa tahu Ketika kita berjalan Untuk bertumbuh Ke arah dia Di persimpangan jalan Tuhan Terusin nyanyinya Boleh Nanti kena copyright Di persimpangan jalan Tuhan Kan bukannya seru Kalau jalan bareng Karena gak usah Tentang ada yang harus Diobrolin Tapi setidaknya Karena melihat Satu sama lain Saling jalan bareng Ke arah yang sama Oh kayaknya Fisinya udah sama nih Gitu Bukan berarti Ketika kita Berjalan ke arah Yang sama itu Juga Kita harus mencari Pasangan yang Kudus Suci Ya walaupun itu penting ya Tapi Yang udah kudus Yang udah suci Tapi yang paling penting Buat aku adalah Mencari pasangan Yang sama-sama Mau bertumbuh Karena aku juga Lagi mau bertumbuh Terus gitu Itu sih yang Aku lakukan ya Untuk mengisi Masa-masa Single Terima kasih Sama-sama Cynthia Nah Pertanyaannya masih inget ya nih Terlujut dari kamarnya Oke Karena Lingkungannya pendidikan Jadi aku Apa ya Banyak Melakukan kegiatan Di kampus Dan salah satu Cara Bukan salah satu Cara Salah satu Anugerah Tuhan Mungkin yang bisa dibilang Untuk aku bisa Terlupa Bukan terlupa Ya apa ya Enggak Enggak terlalu Fokus dengan si Pacaran ini Dengan si hubungan ini Ya dengan responsi itu Responsi agama Di kampusku Jadi Disitu tuh Aku ngerasa Kalau enggak Kalau single pun Tetap ada Tetap ada pertolongan Tuhan Tetap ada Apa ya Komunitas gitu ya Tetap ada teman Enggak jadi sendiri gitu Dan Untuk mempersiapkan Diri aku gitu Karena kemarin Aku sempat dengar gitu Dari Dosen Dosen Satu Markul Dia bilang Kalau misalnya Kita tuh diberikan Pasangan yang sepadan Dan dari situ aku mikir Wah Kalau misalnya Tuhan kasih pasangan aku Yang sepadan Kalau akunya kayak gini Gimana Masanganku Jadi Jadi aku Mempersiapkan diri Sebaik mungkin gitu Supaya Yang Tuhan kasih juga Apa ya Istilahnya Yang Tuhan kasih Walaupun sepadan Dia juga enggak ngerasa Apa ya Enggak ngerasa Wah Enggak ngerasa Apa ya Kecewa gitu Kepada Tuhan gitu Karena pasangannya Kayak gini Kayak Enggak sepadan sama dia Tapi aku mempersiapkan diri aku Biar sepadan gitu sama pasangan aku Gitu sih Kalau duit aku Oke Jadi berarti Yang dilakukan Maaf saya Pemahaman bahwa Kayak Puas di dalam Tuhan tuh Tidak datang sekonyong-konyong gitu ya Dan itu Ada proses di dalamnya Yang mana kita juga Mau gak mau Berarti mesti Mencari kerajaan Allah Terlebih dahulu Kan kayak di Matius 6 ayat 33 tadi gitu Kita mesti Bergumul Berdiam dulu Dalam firman Tuhan Dan firman ini dalam kita Sehingga kita tahu persis Apa yang jadi kendak Tuhan Lalu Kita kejawantahkanlah Kendak Tuhan dalam hidup kita itu Dalam bentuk yang tadi Pelayanan Kemudian hobi yang kita lakukan Buat kemuliaan Tuhan Mencari komunitas yang tepat gitu Dan Maksudnya Kalau nanti Tuhan berkendak Dia akan Mempertemukan kita juga Maksudnya mengizinkan kita Cross path Dengan orang-orang yang juga lagi Mengejar kerajaan Allah juga gitu ya Dan di dalamnya bisa bertumbuh Bersama-sama gitu kan Betul Jadi tetap Maksudnya buat teman-teman yang Disini yang mendengar ini Masih single gitu ya Dan mungkin sekarang lagi mempertanyakan Ini Tuhan tuh baik gak sih gitu ya Kok gue kayak gini-gini terus gitu Udah mana sekarang semuanya serba online Makin susah lah gitu ya Cari Ini kesempatan untuk TP-TP Dan untuk PDKT kan Lewat Zoom kayak agak awkward kayaknya Aku gak terbayang sih Mungkin nanti berikutnya akan Bisa Apa misalnya teman-teman yang Jadian di masa serba virtual ini Mungkin bisa share gitu ya Cuma tetap Percayalah bahwa Allah tuh baik gitu ya Teteplah konten dengan Status yang saat ini Karena kontenment tuh Karena kita puas dengan Providenciannya Allah Puas dengan berkat dan anugerahnya Allah Saat ini Betul Dan kita gak memandang Nanti kalau disana tuh Kalau lebih baik baru itu Aku lebih happy gitu Tapi kontenment kita puas Dengan saat ini Waktu ini Dan status yang saat ini gitu Terlepas dari apapun Harapan kita tentang Providencian Allah Di masa yang akan datang gitu Jadi Tetaplah percaya Berpegang pada firman Tuhan Sibukkan diri Dan tanpa tegas Sibukkan diri di dalam Melayani Tuhan gitu Dan Sibukkan dirinya itu Untuk mencapai Suka cita di dalam Tuhan juga gitu Bukan kita memiutangi Tuhan Misalnya Sibuk-sibukkan diri Melayani di komunitas Mana nih Mana Tuhan jodohnya gitu Bukan kayak gitu ya teman-teman Tapi kayak Layani Tuhan Hidup di dalam komunitas Terbuka dengan Sebagai macam orang gitu ya Di dalamnya nanti Tuhan akan kasih banyak anugerah Salah satunya mungkin adalah Pasangan hidup gitu Oke Terima kasih banyak Bora dan Cynthia Sudah mau berbagi Terima kasih teman-teman Yang udah dengar sampai akhir Semoga episode kali ini Membawa berkat Buat teman-teman sekalian Sampai jumpa lagi Di episode berikutnya ya Bye-bye 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 Bye-bye